Audio Jungle Kalau rembulan masih kelihatan segede itu Berarti kali sekian pengurangan tadi Terus ditemukan Makanya kita Pak Fatul Wahid yang di pesantren Yang memang serius Serius ngaji Itu disitu ada ilmu falak Itu ditemukan sebelum ada teknologi Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa Terus yang kena gerhana sisi mana Terus itu dihitung Karena dari dulu Sain, ilmu itu Di atas teknologi Jadi kalau keyakinan kita di pesantren Teknologi itu hanya menyumbang Tidak sampai 30% Jadi orang bisa menemukan pesawat Misalnya itu karena melempar batu Kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh Padahal batu itu tidak ada mesinnya Asal ada tekanan dia tidak jatuh Terus dihitung Kecepatan berapa yang menjamin sesuai itu itu tidak jatuh Hanya ditemukan pesawat Meskipun mau landing harus tetap banter Karena kalau tidak banter jatuh Itu dihitung Artinya dari sain dulu Baru ditemukan teknologinya untuk Gimana supaya tetap kecepatan sekian Itu ketika mau Landing Tidak boleh pesawat direm Kalau direm dia jatuh Karena Tadi seperti batu dilempar Dia tidak jatuh Kalau masih ada Tekanan Sehingga Instrumen itu ditemukan juga Di bab Tauhid Saya punya kitab Namanya Hasyatuturmusi Dikarang ulama top Indonesia Namanya Syekh Mahfud Aturmusi Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu lama top Tapi dia itu unik Tiap ngajar santinya itu ngajar matematika Ngajar ilmu eksak Terus ditanya Sampai muridnya itu ragu Ini guruku masuk surga enggak Ini kiai kok ini ngajar matematika Ya kira-kira ngajar Ya seperti Mas Yuswa Jenengan kan Ini rektor masuk surga enggak Ngomong teknik terus gitu Tapi Gurunya kayaknya enggak terima Di suulani santrinya itu enggak terima Karena beliau seorang wali Murid-muridnya itu bermimpi Bermimpi Ini penting saya ceritakan Mungkin agak aneh di dunia kampus Di bab ini Kalau dalam teori kita Pak On itu Mimpi sama nyata Melihat itu otoritatif mimpi Ini yang agak aneh di ilmu pesantren Jadi melihat Jenengan langsung Dengan mimpi itu otoritatif mimpi Karena mimpi Rukyal mu'min Dijamin oleh Rasulullah Sama dengan 46 Dusun minanubuwa Jadi persennya itu Besar sekali 46 Persen dari Dusun minanubuwa Otoritatifnya Nah tentu Tidur yang benar Logikanya gini Kata-kata kitab-kitab menjelaskan Orang kalau melihat langsung Itu pasti terpengaruhi oleh Cinta atau enggak cinta Senang atau enggak senang Sedang butuh apa enggak Jadi kalau saya sedang butuh Dengan Pak Rektor Itu melihatnya dengan penuh harapan Jadi kalau saya sakit Mau mati Itu senang melihat dokter Karena ini harapan Rektor enggak ngefek gitu kan Tapi kalau saya politikus Melihat ketua partai itu Lebih respek ketimbang melihat dokter Jadi gara-gara banyak kepentingan ini Melihat itu enggak pernah jujur Enggak pernah Enggak pernah jujur Jadi kebodohan manusia Justru karena melihat itu Kalau dalam teori kita Makanya kalau dalam teori pesantren Itu kebalik Manusia itu hakikatnya tidur Baru setelah mati Bangun Misalnya kita di dunia Anggap uang itu penting Harta itu penting Jabatan penting Setelah kita mati Ternyata yang paling penting Itu hanya sujud Karena kamu itu Kenangan ketemu Allah Terbaik itu sujud Yang kita anggap penting Di dunia semuanya enggak penting Yang kita anggap sepele Kayak sholat Ternyata itu super Penting Tapi sadar itu nunggu Nanti di akhirat Saya ini termasuk syukur Yang sadar sebelum sampai akhirat Termasuk orang yang beruntung Nah Kenapa mimpi itu begitu penting Karena tadi Ketika orang tidur itu Of semua Sistem sarafnya Sistem apanya Yang ada hanya Pengendalian Tuhan Karena dia enggak bisa Mengendalikan dirinya sendiri Apalagi kalau tidurnya benar Ya tentu Pakai wudu Terus pakai doa-doa Terus menghadap Kayak mayat itulah Standar mayat Menghadap ke kiblet Kayak Kayak posisi mayat Sehingga dia ada Intervensi pada dirinya sendiri Ya enggak punya keinginan Dari dirinya sendiri Kamu kan enggak bisa Ingin Wah tidur Ingin ketemu wanita cantik Kan enggak bisa Tentukan gitu Akhirnya ya Benar-benar hanya milik Allah Apalagi kalau kita Bacanya benar Terus pikirannya benar Makanya uniknya Dalam Islam adalah Doa mau tidur Dengan wiridan setelah sholat Itu ajarannya Nabi Banyak mau tidur Wiridan subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Wakbar 33 Dan disempurnakan seterusnya itu Itu ijazah Nabi Kepada Sayyidah Fatimah Itu untuk mau apa? Tidur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz Iya biasanya kalau ngaji Didur Jadi Jadi doa itu Kalau itu doa mau Akhirnya Mimpi itu penting Karena disitu manusia Enggak punya nafsu Enggak punya keinginan Sehingga yang ada itu Kata Nabi itu Ada sitatun wa'arbauna jusan bin nanubuah Sehingga dulu itu Mimpi itu jadi sarana betul Kita tahu kan cerita orang-orang dulu Fir'on itu kurang jahatnya Kurang kelirunya Dia mimpi ada api dari Bani Israel Yang membakar kerajaannya Dan semua pentawilnya sepakat Itu maksudnya Anda akan dihabisin Kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel Begitu juga Raja zaman Nabi Yusuf Itu mimpi kalau ngalami ada tujuh sapi yang gendut Dimakan oleh tujuh sapi yang kurus Jadi mimpi itu sarana Bahkan dari orang kafir Karena Ya tadi yang preman ya Enggak ada premannya Yang soleh ya Enggak ada solehnya Semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala Pas tidur Sehingga tidur ini menurut agama Lebih otoritatif Asal dengan tidur yang benar Jangan tidur sambil ngerokok Terus terbangun karena ininya Kena itu Nah Cerita-cerita unik begini Kalau ada orang pesantren itu enggak tahu Karena ini memang khas-has Pembalikan satu fakta yang dihakini orang banyak Sehingga ulama dulu itu Cerita ini saya teruskan Imam Amuti itu akhirnya murid-muridnya mimpi Mimpi disitu tanya Pak Ustadz Anda masuk surga enggak Ketika hidupnya hanya nerangkan matematika Oh iya saya bahkan enggak sekedar di surga Malekat dikumpulin Allah Untuk mendengarkan presentasi saya Ngajar matematika Jadi Kata dia cerita Allah bilang gini ke malekat Hei para malekatku Kenapa kamu iman sama saya Ya karena saya melihat engkau ya Allah Melihat kekuasaan engkau Tapi imannya orang ini Itu melebihi iman kamu Wah ya enggak bisa Saya melihat engkau langsung Ini enggak melihat engkau langsung Kenapa begitu yakin Seperti yakin kita Oh iya Terus Mama Mudi Silahkan ajari matematika Mama Mudi mulai ngajari matematika Terus beliau ngajari ya sederhana Angka dua Tiga sampai ribuan Sampai jutaan Itu binisbat ilal wahid Nisbatun wahidah Yaitu nisbatul fari ilal asli Hanya ngajar itu Dunia ini apapun banyaknya variannya Apapun banyak makhluknya Itu semuanya adalah nisbatul fari ilal asli Angka dua ya cabangnya satu Satu juta ya cabangnya satu Semua itu dimulai dari satu Jadi dimana-mana hitungan Itu dimulai dari satu Dan satu ini harus ada Yaitu Tuhan Matematika Akhirnya malaikat Wah keren juga maksudnya Keren juga maksudnya Akhirnya Allah bilang Dan itu didawahkan juga Walaik Rasulullah SAW Tuba liman amanadi walam yaroni Yang hebat itu imannya orang Yang enggak melihat saya Makanya masyur itu malaikat ditanya Allah siapa imannya yang paling kuat Ya kita karena melihat engkau langsung ya Allah Para nabi Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu Jawab sama Yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad Di akhir zaman Enggak menangi nabinya Juga enggak pernah melihat surga neraka Tapi iman sama saya Dan mereka punya cara untuk imannya ini Berkualitas sama dengan kamu para malaikat Jadi antaranya dengan cara logika itu Yang saya utarakan tadi Kalau alam raya ini wujud Maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud Masa sesuatu yang enggak wujud Mencebabkan yang wujud Kalau angka 10 ada 1 juta ada Pasti dimulai angka 1 Makanya Nisbatus naini wal arba'ah ila malani hayata laha Itu semuanya Nisbatul far'i ilal asli Semua angka berapapun jumlahnya Itu binisbat ilal wakid Adalah nisbatul far'i ilal asli Itu cara-cara Makanya tadi Kajian ilmu itu enggak ada habis-habis Makanya perasaan saya itu Kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fatullah Saya punya kitab Ini saya ulang lagi Kitab calon wali Kenapa saya sering cerita wali Kalau di kampus itu kan Orang inginnya ya jadi dekan Jadi rektor Atau jadi menteri lah Kira-kira gitu Kalau di pesantren orang itu Cita-cita satu Ingin jadi wali Supaya Majlis ini barokah Saya enggak perlu cerita dunia kampus Kalau cerita kan Corong jongu ya Bungso keinginan gitu kan Enggak selera saya Juga dunia saya Supaya sampai dapat ilmu Ya saya cerita dunia Itu kitab Saya punya kitab Kitab calon wali lah Kira-kira Atau wali Sudah wali top Namanya kitab tasbih tulfu'at Karangannya Syed Abdul Haddad Itu beliau cerita Di antara ceritanya itu unik Kata beliau begini Saya itu enggak khawatir Orang Islam jadi murtad Apalagi jadi ateis Karena kalimat La ilah ilawah itu Sah latun koriba Kalimat yang mudah sekali Sehingga saya enggak khawatir Orang Islam yang ketemu Orang ateis Ketemu orang macam-macam Asal diajari kalimat ini Secara benar Terus beliau cerita Yang saya takut itu Mereka masalah Perempuan dan harta Kalau iman kayaknya enggak Singkat cerita Yaitu di kitab seperti itu Singkat cerita Saya ketemu banyak orang Yang kuliah di makjil Atau kuliah di Amerika Di Jerman Mungkin di Norwegia Di mana-mana Di Australia Dan ketemu teman-teman Yang di Korea Selatan juga Mereka itu orang kebanyakan Yang nyuman seo Enggak keluarga kia Tapi mereka enggak ada Yang enggak tetap iman Ketika saya tanya Kenapa Anda tetap iman Padahal ada beberapa negara Yang lebih stabil Lebih makmur Dibanding negara Yang mengklaim Sebagai negara Islam Itu Cara berpikir Ya sederhana Enggak lah Kayaknya Kok Tuhan Kok ada tanggal lahirnya Enggak lah Kayaknya yang namanya Tuhan Itu ya awal lah Masa pencipta langit bumi Dituhani orang Yang lahirnya di bumi Kayaknya enggak lah Kayaknya Jadi ya berpikir Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah Anak ini ya dugem Yang macam-macam Tapi kalau ditanya Disuruh yang lain Tuhan enggak mau dia Enggak lah Yang benar tetap Islam Karena kalimat ini Yaitu tadi Eksistensi Tuhan Tadi eksistensi Allah Itu Kalimatun zahlah Kalimatun koribah Kalimat yang begitu mudah Difahami Kenapa mudah difahami Misalnya kita ngaji Tuhan itu siapa Yang menciptakan langit dan bumi Dengan misalnya Perbandingan Tuhan itu siapa Yang lahir di bumi Tahun sekian Enak mana Corok kita menerima Kan keren yang menciptakan Langit dan bumi Tuhan itu siapa Yang ada sebelum Langit dan bumi Dengan misalnya Tuhan adalah Yang lahir di bumi Keren mana Nah Bayangkan kalau kita Punya Tuhan Fir'un Sudah mati Jadi tontonan Kan terus Oh tidak keren Maksudnya Punya Tuhan Kok seperti itu Nah ini yang katanya Saya abdu'l hadad Kalimat ini Sahlatun koribah Sehingga kalimat ini Pula yang kita dilatih La ilahi lawa Kalimatuh haqqin Alihya nahyya Wa alihya nemut Wa alihya nub'at Atau wabiyya nub'at Insya Allah Ta'ala minat aminin Saya sebetulnya Tadi datang itu Tidak ingin menjelaskan ini Tapi tadi kata Pak Fatullah Ilmu itu Kalau dikaji Tambah hari Tambah mudah Karena perangkat Untuk menemukan bulan Itu misalnya Enggak rata Itu gampang sekali Pakai teori Pemandangan Ya bisa Pakai teori gambar Juga Bisa Kalau teori pemandangan Tadi Kalau kita bisa melihat Mobil 2 meter Masih Kelihatan 2 meter Itu dengan jarak berapa Masih orisinil Seperti itu Tambah jauh Tambah tidak kelihatan Tambah jauh Nah ternyata Setelah 5 kilo Misalnya tidak kelihatan Berarti untuk jumlah 2 meter Hilang per 5 kilo Nah berarti Kalau bulan Masih kelihatan segitu Berarti jarak kita Dan bulan Kira-kira sekian Ribu kilo Itu bisa dihitung Itu tanpa teknologi Makanya sebetulnya Teknologi itu Nyumbang itu Tidak sampai 30% Yang paling banyak Ya sain tadi Pengetahuan itu yang Kayak tadi orang Menemukan pesawat Itu kontribusi terbesar Tetap pengetahuan Misalnya pesawat Dari bahan ini Kalau kecepatan sekian Kena angin pecah Enggak Tetap pengetahuan Yang menopang itu Teknologi kan Paling mengantar Supaya pesawat Kecepatan sekian Didorong mesin sekian Dengan Apa begitu Nah Pesantren seperti kita Saya ini Dididik Mbak Mun Dididik Bapak saya Buyut-Buyut saya Kiai Itu Sekali alim Yang alim betulan Itu ya alim betul Ya karena memang Yang ngerepot Yang agak-agak dukun Itu ya ribet Mungkin rambutnya gondrong Terus terkenal Gak pernah mandi Terus Nanti ada orang tertentu Tertarik minta doa Ini yang ribet ini Susah ini Sertifikasinya Susah ini Karena Tapi kalau kita Kita ini di pesantren Yang coro Sertifikasinya Jelas Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Muin gitu Berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab Aturan mainnya Jelas kalau Di Yang repot Yang sebagian itu Aturan mainnya Nggak jelas Terus promosinya Itu pernah datangi Menteri loh Pernah datangi Wah ya ribet Kalau koran Keren itu Didatangi apa Menteri atau pejabat Saya teruskan ya Karena ilmu itu Harus menyelamatkan kita Sampai di depan Allah SWT Nah Ketika kita Menyifati Allah itu Az-Zahir Dat yang begitu jelas Itu kalau kita kan Kok begitu jelas Padahal nggak bisa dilihat Terus kita sendiri Nggak pernah melihat Tapi eksistensi Tuhan Sebagai Tuhan Itu Al-Wajib Wujud Itu jelas sekali Karena nggak mungkin Suatu yang wujud Diciptakan oleh yang tidak Wujud Kenapa harus awal Masa pecipta Datangnya terlambat Terus juga harus Bakok Bakok itu abadi Atau al-akhir Kalau dalam bahasa Quran Masa zat yang superior Kemudian kalah Sama yang diciptakan Berarti nanti ada Kekuatan besar Yang ngalahkan Tuhan Ya kan yang aneh Kekuatan ini dalam Kendalinya Kemudian Allah kalahkan Nggak mungkin Makanya disebut Al-akhir Allah pasti Nggak ada yang mengalahkan Terus diantaranya lagi Disebut Qiyamuhu binafsihi Kalau dalam bahasa Quran Disebut Al-Qayyum Zat yang berdiri sendiri Nggak boleh Tuhan Butuh yang lain Kalau butuh yang lain Berarti bergantung Pada yang Lain Dan nggak usah jadi Tuhan Kalau masih butuh yang Lain Sehingga Karena kekuatan ini Saya ulang lagi Karena kekuatan ini Ketika anak-anak Mahasiswa kuliah Di Jerman Atau di Swiss Di negara-negara Yang lebih bahagia Ketimbang negara Yang mayoritas muslim Itu mungkin mereka tertarik Sama sistem negara itu Karena ada jaminan sosial Tapi nggak pernah tertarik Sama Tuhannya negara itu Karena dihitung-hitung Tuhannya mesti keren kita Jadi Nah ini cerita ke saya Abdul Al-Haddad Kata Kamu nggak usah khawatir Lama Islam Murtad Atau jadi ateis Karena penjelasan Tauhid Islam itu Begitu Jelas Jadi by desain Manusia Itu pasti nerima Tauhid kira-kira Jadi Ini pentingnya Ad-Zahir Jadi Allah itu Begitu apa Jelas Tapi Allah juga Mensifati dirinya Al-Batin Al-Batin itu Nggak mudah dikenali Kenapa Karena tubuh kita Desainnya ini profan Tubuh kita Nggak sempurna Rentan Tentu sesuatu yang Nggak sempurna Ini nggak bisa melihat Dat yang super Sempurna Kita bisa rusak Sementara Allah Nggak Nah karena alasannya Tubuh kita ini Didesain untuk rusak Maka di surga itu Keyakinan para ulama Orang bisa melihat Allah Karena Desain tubuhnya Sudah dirubah Dari desain profan Menjadi keabadian Sehingga Disini terus Ada kelayakan Melihat Itu pun tetap Ya bisa melihat Tapi corong jawa itu Keceluk melihat Tapi tidak sampai Faham Karena bagaimanapun Allah itu Tidak ada padananya Jadi makanya Jadi makanya Allah punya Sisi Al-Zohir Bisa dikenali Sekali Kenapa Nisbatu Senaini Wal-arba'ah Ila Ma'la Nihayata Laha Itu Nisbatul Far'i Ila Asli Saya punya kitab Pak Fatul Wakil Diajar Bahmundul Kitab Al-Fusunul Hamidiyah Itu yang Ngarang itu Ya kayak kelihatan Ngawur Tapi ngawurnya Orang alim Jadi disitu Ada gambar Gambarnya Itu gak jelas Mungkin penangarangnya Juga gak bisa Gambar Kayaknya Oh bulat Benang bulat Ada Gambar gunung Ada Gambar yang Tambah ngawur Ya banyak sekali Gambarnya itu Gak ada yang jelas Tapi dari gak jelas Itu beliau bilang gini Gambar yang bulat Ini Yang gak jelas Ini Tetap kamu punya rumus Kan Itu dimulai dari Satu titik Gambar gedung Tingkat lima Gambar hutan Ada harimaunya Tetap dimulai Dari satu titik Ya alam raya Ya seperti itu Ada Mars Mau ada Jupiter Tetap dimulai Dari situ titik Nah ini namanya Nuktotul wujud Titik kewujudan Yaitu Sehingga ketika kita ngaji Ketika di pesantren dulu Penjelasannya adalah Al-Quran Maknanya dipadatkan Di fatihah Fatihah dipadatkan Di bismillah Katanya bismillah Dipadatkan di titiknya Ba Nah titik Ba ini dianggap Titik awal wujud Bi kana makana Wabi yakunu mayakun Kira-kira Allah Mentitahkan Karena saya Semuanya yang ada Tidak ada Dan karena saya Yang mau ada Bisa saya adakan Itu sirinya Jadi Mengerangkan tauhid itu Pakai gambar Gambarnya Keliru sekali lah Kalau dalam orang seni Mesti melihat Tidak seni itu Karena dia Agak butuh gambarnya Butuh mau menjelaskan Buk dunia sebanyak ini Buk alam raya Sebanyak ini Tetap dimulai Dari satu Titik Sehingga disini ada Tauhid Kuluh Wawahu Ahad Wawahu Somad Nah saya mohon Lewat penjelasan ini ya Baik orang yang ahli teknik Maupun ahli medis Ahli apa saja Tolong Latehlah memberi penjelasan Yang mudah Sehingga agama ini Mudah dicerna Sehingga Kalau ini dijelaskan Cara mudah beragama Itu jadi gampang Makanya Ciri utama Agamanya orang-orang baik Itu satu Manrodhiyatbillahi robba Rodhiyat itu seneng banget Kenapa seneng banget Karena memang agama ini Nyaman Indah Jadi Datang dengan kebenaran Yang mudah dicerna Coba kalau agama ini Datang dengan cara Misalnya gini Kamu harus menuhankan ini Dan kita tahu Itu lahirnya di bumi Kan ada yang ganjel Kok Tuhan sama buminya Dulu buminya ini Ini gimana ini Kan pusing Buk anda profesor Gak bisa jawab Tapi kalau Tuhan itu adalah Yang ada sebelum Langit dan bumi Kan Ya iyalah Masa Tuhan terlambat datangnya Kan terus enak Menerimanya itu Makanya diantara Kekalan Fir'on berdebat Ya Nabi Musa Ya Nabi lah Juga proses ya Nabi Musa ketika ditanya Fir'on Wama robbul alamin Tuhan kamu itu siapa Jawabnya Nabi Musa Robus samawati wal aruti Yang menuhani langit dan bumi Itu Fir'on masih bisa ngeles Saya jalan-jalan Kemana-mana Yang dituhankan saya Berarti yang Tuhan Ya saya dong Soal Tuhan kamu di langit Begini kata Fir'on Haman dipanggil Haman bikinkan piramida yang paling tinggi Saya ingin melihat Tuhannya Musa Musa bingung kan Padahal kalau naik piramida Nanti Fir'on pun gak bisa melihat Allah kan Yang Nabi yang kiai aja Gak bisa melihat Apalagi Fir'on Padahal celakanya Ketika dia gak melihat Allah Dia akan mengatakan Allah itu gak Gak ada ribet kan Itu penjelasan tentang Tuhan Ini sebetulnya sudah Absolut lah Robus samawati wal aruti Tuhannya langit dan bumi Tapi itu gak ngefek Di perdebatan gak ngefek Yang ngefek adalah Ketika Musa bilang gini Wah kaget Pengawal-pengawalnya langsung doiman Meskipun secara siron Secara rahasia Iya For'an pengirahan Berarti buyutnya radih pengirahan Kan pengirannya putuh nih Berarti buyutnya Wah ribet kan Ya kalau Fir'on Tuhan Bapaknya tambah Tuhan kan Mbahnya Buyutnya Akhirnya Kata pengawal-pengawal Geblek tenan Fir'on Artinya apa Kadang argumentasi yang Sudah benar Yaitu Tuhannya langit dan bumi Kan ya benar lah Tapi itu gak ngefek Di perdebatan gak Gak ngefek Yang ngefek adalah ketika Robbukum Warobbu ahabhaikumul awali Yang nuhani nenek moyang kau Orang boleh mikir Kalau Fir'on itu Tuhan Lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa Jadi ini seninya Makanya diantara syarat Nabi Jadi Nabi itu sitik Amanat Tableh Fatona Fatona itu ada kecerdasan Dulu Nabi ya sering dibully Jangan kira Nabi itu gak sering dibully Sering juga Pak Rektor Jadi ada unta Unta itu kena kudis Kudis itu ya jenis penyakit menular Nabi dengan teori tawakalnya Nabi itu punya dua teori Kadang pakai teori tawakalnya Kadang pakai teori preventif Makanya Nabi pernah hentikan Kalau ada penyakit menular disitu Kamu jangan disitu Itu pakai teori preventif Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal Nabi menghentikan La'adua walati arut Anda ada penyakit menular Seseorang orang yang Ya usil lah kira-kira gitu Ada unta kena kudis Dijajarkan yang waras Ternyata yang waras ikut Ikut kudisen Ikut sakit Seseorang orang ini Ya Rasulullah ini saya jajarkan Ternyata yang gak tertular Jadi tertular Padahal engkau bilang Gak ada penyakit menular Nabi jawabannya lucu Faman akdal awala Kalau yang pertama ini tertular siapa Dia dikira Nabi itu kalah Karena melihat unta yang kedua Ternyata Nabi gak ketika dipanggil Ya Rasulullah ini Unta gak kudikan Tak jajarkan yang kudisen Ternyata ikut kudisen Berarti penyakit itu Menular Tapi Nabi jawabannya Faman akdal awal Lalu yang kena penyakit penerama Tertular oleh siapa Wah itu asli dari Allah Ya maksud saya seperti itu Ya itu yang dikatakan Fatah Nah jadi Nabi itu Harus punya sifat apa Fatah Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi Kayak tadi Ketika Fir'an dikatakan Allah Yang menuhani langit dan bumi Fir'an masih mengklaim Dia Tuhan Karena dimana-mana Dia dituhankan Saya ketika diingatkan Bahwa kamu anak seorang manusia Punya bapak Punya kakek Punya buyut Punya canggah Kalau bahasa Jawa Lalu kalau kamu yang Tuhan Dan Tuhan dimulai Anda Lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa Gak bisa jawab kan Akhirnya banyak punggawa Yang saat itu iman Jadi iman itu Bisa menghunjam Kepada siapa saja Termasuk Yang orang-orang Topnya Fir'an Sehingga ketika Fir'an rapat Musa harus dibunuh besok Tangkap besok Sebagian mereka itu Membocorkan informasi itu Datang ke Musa Tadi malam kita ikut rapat Keputusannya Anda dibunuh Maka larilah kamu Itu barokahnya iman Artinya ya Karena logika Musa Lebih masuk akal Ya mereka lebih percaya Sama Musa Jadi gara-gara profesi Ya tetap kerja Lainnya yang boleh ribet Boleh ribet Makanya kamu jangan tanya Bagaimana hukumnya orang mu'min Yang menyembunyikan Imannya Demi aman Ya gak usah kamu jawab Kalau kamu jawab boleh ini Kok kayak pecundang Kalau kamu jawab haram Pernah terjadi itu Ini khazanah ya Jadi saya mohon Mengkaji Islam Itu harus dengan sisi-sisi Yang bisa difahami Orang pinter Juga orang budu Kata Kata Imam Wujali Banyak Karena hadat din Itu harus difahami Orang pinter Juga orang budu Contoh yang paling populer Tentu sering saya utarakan Masalah iddah Iddhanya orang terceraikan Itu tiga kali Masa suci Kalau menurut Abu Hanifah Tiga kali Masa khed Orang pinter Tahu lah Kalau perempuan sedang khed Menstruasi Pasti sedang tidak hamil Sehingga Kalau dia sudah khed Tiga kali Ada kepastian Tidak hamil Kalau tidak hamil Artinya apa Gak ada sepirma Dari zaud awal Suami pertama Yang jadi anak dia Padahal tujuan iddah adalah Nanti kalau di Hubungan suami istri Sama suami kedua Jelas anaknya suami kedua Tapi kalau Andai-andai ada iddah kan Malam Hubungan suami istri Pagi bentrok Cerai Terus kawin Kumpul suami istri lagi Terus nanti Anaknya itu Anaknya siapa Kan gak jelas Kalau samian bisa Tengah DNA DNA juga mungkin Secara ilmu objektif Pak Rektor Masalahnya juga bisa disuap Saya sering dibantau orang-orang Wah kus DNA itu Otoritatif Karena gini-gini gak mungkin Bohong Ya DNAnya gak bohong Pegawainya bisa disuap kan Kayak gak tau Gak tau manusia apa Gak tau Indonesia Gak tau terus Yang sensitif Yang mulai wilayah sensitif Kayak gak tau manusia apa Kayak gak tau Indonesia Manusia aja ya Sudah Berarti anda sangat nasionalis Jadi ribet kan Maka dianjurkan ada iddah Dengan iddah selesai Berarti bener-bener Perempuan ini baru atur rohmi Rahimnya steril Dari unsur mani Zawd Awal Dan kalau tiga kali Masa suci itu artinya apa Kira-kira tiga bulan Kira-kira Pertanyaannya kalau tiga bulan Andai kan tidak pakai teori ilmiah Menstruasi itu sudah teori ilmiah Ada yang tanya ke saya Gus kenapa harus sampai tiga kali Padahal menstruasi pertama Pasti sudah ada hamil Saya jawab Menstruasi pertama itu namanya keluar darah Gak ada jaminan kalau itu khed Bisa saja keluar darah karena kaget Karena kecelakaan Karena apa Sehingga Kalau misalnya perempuan dicereka Gus saya sudah khed Yang jamin kalau itu khed siapa Maksudnya keluar darah dengan makna Tidak hamil Bisa saja keluar darah kali ini Faktor Kaget ya Atau faktor kecelakaan Tapi kalau sampai tiga bulan Karena per bulan khed sekali Itu meskipun khednya keliru Khed keliru itu misalnya Sebetulnya itu gak darah khed Tapi darah penyakit Istiqhato Kan tetap kelihatan Masa tiga bulan gak bleding Kan mesti bentuknya tupu sudah Rubah Artinya kata ulama-ulama Agama ini gak bisa hanya Mengacu ilmu Kalau mengacu ilmu khed sekali Sudah cukup Tapi kenapa harus tiga Karena itu ya kali Orang awam tahu semua Kalau itu sedang Hamil atau tidak Hamil Tiga bulan dari diceraikan Kelihatan kalau hamil ya Bentuk tubuhnya sudah rupa Kalau enggak Intinya Agama ini harus agama yang mudah Difahami orang pinter Juga difahami orang yang tidak Pinter Kayak tadi bulan tadi Saya juga gak ngira Kalau orang gobek jadi pinter Jadi ini cerita ya Jadi supaya kita Meskipun di lembaga kampus Di lembaga modern Jangan lupa Tradisi-tradisi kebodohan Ya diabadikan Akhir-akhir itu Karena bodohnya kadangnya penting Makanya kalau cerita di dunia awal itu Anda boleh gak nerima cerita ini Tapi Anda harus percaya Kalau kekuasaan awal itu Tidak terbatas Kenapa orang Madura begitu mencintai Kiai Sebetulnya niatnya ya Agak-agak gak baik Tapi ya baik Gak baik tapi baik Ada santri itu Madura Dia sangking percaya sama Kiai itu Ya khidmah Bikin masakan Kiai Micitin Kiai Waktunya diberikan semua untuk Kiai Dan dia gak pernah ikut ujian Apalagi ujian kelulusan Desertasi dokter gak pernah Kalau sekolah gak pernah ikut ujian Sudah ya saya Rida jadi orang bodoh Sempenting ikut jendengan Suatu saat orang ini mati Kiai nya itu pusing Waduh mati Ini di dalam alam mimpi itu Kamu boleh gak percaya Enggak wajib percaya memang Ini kan gak akidah Jadi enggak wajib percaya Ditanya sama malaikat Marab buka Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu Malaikat kamu itu gimana? Dimana-mana tanya ya Sama orang pintar Orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya? Dimana-mana namanya tanya Itu ya sama orang pintar Masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu Makanya bodoh ini ya senjata Makanya ini kita Kalau pintar ya alhamdulillah Kalau bodoh ya alhamdulillah Bodo itu penting Kalau negara ini gak makmur Yang disalahkan mesti para rektor Gunanya apa ada rektor Kalau gak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti gak disalahkan kan? Nanti kalau ada khisab Kenapa Indonesia carut-marut? Yang dipanggil apa itu Menteri Rektor? Pasti itu Apa kontribusi anda sebagai orang pintar Sebagai profesor Sebagai orang bodoh aman Santai Gak kena panggilan kan? Karena anda harus bertanggung Coba Akhirnya terus Malaikat tanya Lalu yang pintar siapa? Yang di atas itu Kiainya yang nalkin itu Yang di atas itu Walhasil Kiainya itu Karena wali itu denger Bodo kok kamu bawa sampai mati